Halo teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Di video kali ini saya mau membahas tentang apa sih good looking itu dan bagaimana cara menjadi good looking. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi good looking dengan apa adanya mereka. Karena wajah sempurna maupun warna kulit bukan penentu utama, melainkan usaha yang dilakukan. Baik pria maupun wanita mempunyai cara masing-masing untuk menjadi good looking. Good looking bukan sekedar cantik atau tampan sejak lahir, melainkan tentang penampilan keseluruhan tubuh. Mulai dari gaya berpakaian, kebersihan diri, sampai dengan sikap dan keperibadiannya. Biasanya orang yang berpenampilan menarik punya aura berbeda, sehingga mengundang perhatian orang lain. Kabar baiknya, semua orang bisa mengusahakan hal ini dengan perawatan diri dan pendevasaan diri. Good looking sendiri sifatnya relatif, alias tergantung dari perspektif masing-masing orang. Akan tetapi, setidaknya ada lima standar atau kriteria dasar yang menunjukkan bahwa seseorang itu memang good looking. Berikut lima kriteria dasar good looking. Pertama, pakaian yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering berkunjung ke berbagai acara penting atau acara formal yang mengharuskan kamu berpenampilan menarik. Selain itu, ada juga acara tertentu bersama teman-teman yang sifatnya lebih casual atau santai. Setiap acara tersebut membutuhkan pakaian masing-masing. Nah, orang yang good looking punya kemampuan yang baik untuk menyesuaikan pakaian dengan tujuannya. Misalnya, saat pergi ke kondangan, mereka memakai kemeja atau batik. Sementara, ke acara perayaan ulang tahun teman menggunakan kaos dan jaket. Dua, rapi. Selain pakaian yang tepat, kerapian juga harus diperhatikan dengan baik. Karena kerapian juga biasanya menjadi hal yang paling mudah dilihat oleh orang lain. Jadi, akan percuma jika kamu berpenampilan sesuai dengan tujuan, namun tidak terlihat rapi. Sebaiknya, setrika dulu setiap pakaian yang akan kamu gunakan. Tiga, wangi. Wangi menjadi kriteria selanjutnya, yang juga tidak boleh dilupakan begitu saja. Bahkan meskipun sudah terlihat good looking, jika pakaian atau badannya bau, akan sia-sia saja. Karena kemungkinan besar akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Empat, percaya diri. Kriteria selanjutnya adalah percaya diri. Orang yang good looking tidak pernah merasa minder dengan dirinya sendiri. Lebih dari itu, percaya diri juga bisa memunculkan aura yang menarik perhatian orang lain. Karena itu, rasanya percuma jika berpenampilan menarik, namun tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Satu hal yang harus kamu percaya, menumbuhkan rasa percaya diri itu, mudah dilakukan dan menyenangkan. Terakhir, adab dan perilaku. Orang yang good looking, wangi, percaya diri, dan rapi, akan dinilai jelek, jika tidak memiliki adab dan perilaku yang baik kepada orang lain. Menjadi good looking saja tidak cukup, karena kesan pertama juga dipengaruhi oleh keperibadian. Keperibadian yang baik contohnya adalah menjaga bahasa yang digunakan saat bicara dengan orang lain, tidak memandang rendah orang lain, dan tidak bercanda, melebihi batas. Nah, setelah mengetahui semua kriteria dasar good looking, teman-teman bisa mulai memperktikan cara menjadi good looking. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga membawa manfaat, salam sehat dan bahagia selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.